Intro Dari hasil perbaikan yang dilakukan Komisi Pembelahan Umum atau KPU Batam Kepulauan Riau maka telah ditetapkan hasil daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPS HP sebanyak 642.730 pemilih jumlah ini terdapat penambahan 33.784 pemilih dari DPS sebanyak 608.946 pemilih jumlah tersebut terdiri dari 323.159 pemilih laki-laki dan 319.571 pemilih perempuan DPS HP ini merupakan data yang diperoleh dari 64 kelurahan sekota Batam dengan jumlah DPS sebanyak 2.950 Komisioner KPU Kota Batam Sudarmadi mengatakan data ini diyakini masih belum sempurna hingga masa penetapan menjadi daftar pemilih tetap atau DPT Perubahan pada DPS HP banyak terjadi di daerah kecamatan Batam Kota, Sagulung, dan Batu Haji untuk rekapitulasi daftar pemilih tetap akan dilakukan pada 22 Agustus 2018 DPT terakhir dikada kemarin memang masih ada data tergantung yang tidak terlalu positif ke sebelumnya sehingga ketika diturunkan ke KPU DPT terakhir itu digabungkan dengan atau disandingkan dengan DP4 dari Gisdok, Menteri, 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 itu masih ada data tergantung dan memang kalau kita lihat kemarin itu yang kita lihat waktu kita diserakur di provinsi yang lebih banyak itu di Batam Kota, Sagulung, Haji Data pemilih mengalami perkembangan jumlah yang fluktuatif terjadi pengurangan akibat ditemukannya data-data ganda juga adanya penambahan data baru dengan hasil yang diumumkan pada DPS HP ini diharapkan kepada masing-masing pemangku kepentingan bawaslu, parpol, dan masyarakat untuk bisa mencermati kembali apabila ada yang belum terdaftar atau kekeliruan sebelum menjadi DPT Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau